Kekompakan warga Desa Jati Mulyo Kecamatan Petanahan dalam menangani COVID-19 dengan semangat gotong royong membawa Desa Jati Mulyo masuk nominasi 6 besar Lomba Satgas Jogotonggo Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Semangat gotong royong warga diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti berderma melalui program ketok pintu dan kebun pangan warga. Desa Jati Mulyo Kecamatan Petanahan berhasil masuk nominasi 6 besar Lomba Satgas Jogotonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Desa yang terletak di bagian utara Kecamatan Petanahan ini dinilai berhasil dalam menerapkan program-program penanggulangan COVID-19 dan juga program masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi. Desa ini bersaing dengan desa lainnya di 30 kabupaten kota lain sejawa tengah. Masuknya Desa Jati Mulyo menjadi nominator Lomba Satgas Jogotonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah diakui Kades Jati Mulyo, Sabit Banani. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah kebanggaan. Ia dan masyarakat mengaku tengah bersiap untuk tahap selanjutnya. Kesiapan ini juga terlihat saat tim verifikasi Lomba Satgas Jogotonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah melakukan penilaian lapangan. Disampaikan Sabit Banani, selama ini masyarakat memang sangat kompak dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan menghidupkan semangat gotong royong. Sabit Banani juga menjelaskan kekompakan masyarakat di tengah situasi pandemi dengan tetap melakukan banyak kegiatan positif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sabit Banani juga menceritakan bagaimana ia berusaha mendorong semangat kegotong royongan masyarakat di tengah pandemi. Semangat kegotong royongan yang dimaksud, ia hidupkan di antaranya dengan kegiatan warga masyarakat seperti melalui program ketok pintu yang merupakan kegiatan kemanusiaan untuk saling membantu sesama warga dengan berderma. Kemudian ada juga kegiatan berkebun yang dihidupkan melalui kebun pangan warga serta mengajak masyarakat untuk melakukan hobi berkebun. Yang didorong adalah kegotong royongan. Kegotong royongan di desa Jati Mulia itu wujudnya kita turunkan di dalam kegiatan ekonomi bentuknya adalah berkebun. Mereka membuat kebun pangan, kemudian juga ada program berderma namanya program ketok pintu. Kemudian hiburan-hiburan di desa ini sinambi juga untuk menghidupkan kesenian-kesenian warga desa namanya pentongan. Jadi kita menyelenggarakan berbagai virtual lomba. Ini yang mungkin membedakan dengan desa lain. Jadi desa ini didorong untuk semangat menghadapi pandemi COVID. Kebunan COVID ini bukan persoalan lah, bukan persoalan besar sepanjang kita bisa memanajemen dengan energi warga desa. Prestasi desa Jati Mulia kecamatan Pertanahan juga menjadi sebuah kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Kebumen. Pada tahapan kali ini tim verifikasi provinsi melakukan penilaian lapangan secara keseluruhan dari aktivitas dan kegiatan masyarakat yang dikelompokkan dalam berbagai bidang yang ditangani masing-masing sadgas desa seperti bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan. Jati Mulia ini tidak semata-mata hanya mengikuti lomba, tetapi memang ingin membuktikan desa ini mampu mandiri berkaitan dengan kemandirian desa. Yang kebetulan sama persis dengan Jogotonggo, mulai dari bidang ekonomi, bidang kesehatan, keamanan, termasuk hiburan. Dan ternyata potensi yang ada di desa Jati Mulia ini mengarah ke Jogotonggo sehingga sinkron. Oleh karena itu kami punya keyakinan Jogotonggo mudah-mudahan di Jati Mulia ini menjadi yang terbaik di tingkat Jawa Tengah. Sehingga bisa menjadi contoh terhadap desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari Petanahan Tim Liputan Rati TV memberitakan